PENCIN Akhirnya guys, akhirnya Setelah banyak sekali membahas soal kamera gabu termasuk item-itemnya Di sesi review kali ini Anda akhirnya bisa merasakan Memegali DX dari seri gabu pertama kali Yes, ini dia guys ya Aduh, namanya panjang banget ya Jadi ini tuh DX Pancing Gami Gochizo And Double Rider Kick Raido Kemi Trading Card Ini juga yang menjadi penanda Review DX pertama Anda Untuk lini Kamen Rider Gabu Jadi jangan heran ya Dengan kebiasaan Bandai yang selalu Ngerilis satu collectible itemnya duluan Sebelum merilis beltnya Jadi dari tahun ke tahun seperti itu Jadi kalau kalian tanya Lah, beltnya aja belum ada Mau review apaan kan? Ya kita lihat aja secara lebih spesifik Gochizo ini detail-detailnya kayak gimana Sebelum-sebelumnya juga kan Ya seperti itu ya Anda review Megalodon Vistamp Peter Fantastista ya Wonder Ridebook Terus Flying Falcon Progress Key Build Ridewatch Semuanya itu di review tanpa belt Kayak baru ngikutin channel ini aja Lupa ada ya Jadi packingnya seperti ini guys ya Jadi packingan blister ya Dimana nggak cuma satu Gochizo aja disini Tapi disini kita masih mendapatkan Satu Raido Kemi Trading Card ya Jadi set seperti ini tuh Mengingatkan Ana sama zaman peralihan Dari Kamerader Drive ke Kamerader Ghost ya Disitu ada DX Kamerader Drive Shift Next Special Surprise Future Set Dimana itu nggak hanya kita mendapatkan Dua item Drive aja ya Tapi kita dapat Newton Icon Di cameo dan debut Kamerader Ghost Di movie Drive Surprise Future Kan ada si Takeru Dongo ya Yang sempet berubah juga Jadi si Newton Damacy Nah ini juga sama guys Kemarin ya cameo debutnya Gabu Di movie Gacha The Future Daybreak Juga sempet pake pancing Gami ya Jadi kalian juga pasti udah banyak yang liat ya Jadi ya sedikit menyayangkan aja guys ya Si pancing Gami ini tuh Nggak masuk ke komplit set Gabu Yang paling edan dan yang paling anda pengen ya Jadi membuat Ana itu harus beli si DXnya satu ini ya Udah nggak sabar pastinya nih ya Jadi ada si Gabu dengan pancing asisnya disini teman-teman ya Dan pastinya disini bisa dimasukin ke hands-in belt Gabu Dan di belakangnya seperti ini Seperti biasa cara maininnya teman-teman ya Jadi yang nanti kita bakal masukin Ketika kita udah punya hands-in belt Gabunya ya Jadi keren banget nih si Gabu pake pancing asis ya Dan juga akan nanti kartunya kita bisa masukin ke Gacha Driver Oke Jadi langsung saja kita buka guys ya Ini bener-bener masih tersegel nih ya Ana baru bukanya itu di review kali ini ya Ini blister jadi Harus bukanya tuh ya pake cutter seperti ini memang ya Oke Di kedua sisi saja Masih ada lagi di bawahnya ya Nah Jadi disini Ana belinya harganya itu 200 ribu guys ya Ya Memang ya agak sedikit pricey ya Karena kan itemnya cuma begitu aja ya Mestinya sih Logisnya sih 100 ribuan teman-teman ya Cuman kan ini ya Termasuk cepet gitu ya Buy R gitu teman-teman ya Dan ya udah bisa di review sekarang ya Nice Oke Kita ambil Gochizo-nya Dan kita ambil kartunya ya Nah Facking-an dalamnya Seperti ini guys Oke Dan seperti ini dia Pancing Gami Gochizo Pertama kali Ana pegang Oh kayak begini tuh ya Jadi kita lihat dulu teman-teman ya Ternyata disini untuk dari segi size ya Ini kecil banget sih Asli Dikiran Ana lebih gede teman-teman ya Jadi kalau dibandingkan sama si Raido Kemi Trading Card Tuh ya Lumayan loh Ini 3 per 4 nya lah ya Ternyata ini kecil loh Lihat ya Ini jariannya segini teman-teman ya Tuh Dia tuh cuman segini doang ya Nah kita lihat ya Ini tuh yang pancing Gami teman-teman Jadi disini tuh ada monsternya Yang lagi mangap teman-teman ya Matanya tuh nanti keluar disini Dan Kalau kalian bertanya-tanya Dan juga penasaran sama bagian ini Ini tuh ternyata plastik guys ya Jadi awal-awal gabu banget kan Ada rumornya ya Ini kan diprediksi Wah ini jelly nih Kayak kelas jelly gitu ya Ternyata ini Plastik clear Cuman disini ditambahin lagi sama stiker nih Stiker monster gini ya teman-teman ya Dan ini kayaknya bisa kita tutup deh Nah Kayak begini jadinya lebih kecil lagi nih Kalau kalian lihat ya Aduh tremor lagi tanganannya ya Jadi disini kalau kalian lihat ya Untuk bentuk defaultnya disini Imut banget ya Jadi disini si monsternya kayak lagi malu-malu gitu Ngeliat ke arah kita Disini ada tulisannya Pancing Gami ya Dengan font ala-ala permen-permen Yang disusun kayak gini Tuh kalau kalian lihat Di atasnya disini ada tulisan Punchy taste Kalau di translate Artinya itu apa ya Rasanya monjok Terus disini juga ada Kayak si Apanya nih ya Permen lagi nih Tapi warna ungu dan warna biru ya Ini mungkin Si popin Gami nya Ini si pancingnya Teman-teman ya Terus apalagi Nah di bagian sini guys ya Jadi di bagian sini Di bagian bawahnya ini Kan kayak ada tulisan-tulisan gini ya Tapi ini tuh Nggak terlalu jelas ya Kalau kalian lihat ya Tuh Jadi kayak cuman garis-garis doang Terus disini kayak ada si Apa ini kok kayak icon hantu guys ya Terus kita lihat Di bagian belakangnya Kayak begini doang ya Jadi ketika si Gochizo nya itu Nge-pop up Karena dia itu ada Per Di bagian dalamnya Dan ketika anak pegang Ini Ini agak sedikit Agak sedikit ringkis tuh ya Tuh Kalau kalian dengar Ada suara ketrek-ketreknya tuh ya Tuh Ini lebih kayak kotak susu sih Teman-teman ya Dan Warna putihnya menurut anaknya sih Cukup nice ya Jadi ini putih kayak di Apa ya Zio Rightwatch Nah kayak gitu ya Dan sejenisnya ya Dan yang paling penting itu Di bagian bawahnya guys ya Jadi dia itu kayak ada Semacam terminal pin gini ya Jadi ini tuh yang nanti Akan nyambung ke bagian Hensin beltnya gabu ya Sehingga si Hensin belt gabunya ini tuh Bisa mengeluarkan suara Si Gochizo-Gochizo Yang bersangkutan ya Jadi suaranya itu Bukan dari si Gochizo nya guys ya Tapi dari Hensin belt gabunya Yang nge-recognize Si terminal pin ini Ketika dia itu bertemu Jadi ini sih harus lebih Aware teman-teman ya Karena kan kita naronya juga Pasti berdiri kayak begini ya Jadi takut bagian bawahnya Ya kebaret atau gimana gitu ya Nanti gak bisa dibaca lagi ya Nah jadi soal keamanannya Dan juga soal kekurangannya Nanti di tahun ini Untuk gabu itu kayak gimana Nanti pasti kita bakal temukan guys ya Dan katanya si Gochizo ini tuh Bisa dibuka loh ya Tanpa kita harus masukin Hensin beltnya gabu Caranya itu katanya sih Pencet samping Nah bagian sini tuh Langsung aja guys ya Coba kita buka Kita pencet samping Wey Lucu banget ya Kayak gitu tuh Oh jadi nanti ketika Si tombol merah Yang ada di samping belt Kita pencet Dia itu akan ikut Mencet si bagian samping ini Nih bagian samping ini nih Kalau kalian lihat nih Yang warna putih inilah Pokoknya nih Kalau anda pencet Tuh dia itu langsung Ngebuka seperti itu ya Oke 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 Nah gimana guys Apakah sudah tidak penasaran lagi Pastinya tidak sabar ya Menunggu Gochizo-Gochizo Yang lain itu menyusul Dan juga untuk dari segi size Ya oke lah Jadi kita bisa koleksi Dalam jumlah yang banyak guys ya Dan mestinya Melihat Apa ya Buildnya Terus juga dari mekanismenya Dan juga ya Seperti itu aja Harusnya ya Kalau wajar dan waras Si Gochizo-Gochizo ini sih Ya harusnya dijual Ya jangan terlalu mahal juga lah ya Tolong ya seller-seller Indo ya Yaudah Gitu aja guys ya Untuk Gochizo-nya Oke guys Dan ini dia Double Rider Kick Raido Kemi Trading Card Nah kenapa disebut Double Rider Kick Karena disini ada Double Rider Kick Dari Kamerga Chart Dan juga ada dari Kamerader Gabu Dimana Kamerga Chart disini Ada bersama si Hopawan Dan disini si Gabu itu Bersama si Popin Gami Gochizo ya Dan ini tuh X temen-temennya Dan disini ada Atribut Atau ikon gacanya itu Amap apa Amap yang kartu Gabu guys ya Ya sayang sekali ya Jadi pasangannya itu Sama kartu yang ikonnya Gabu Dan bisa didapatnya itu Di pack yang movie Ya kalau kalian nonton The Future Daybreak Di Jepang ya Nanti dapet Pack movie itu ya Atau Raido Kemi Trading Card Phase X2 ya Tapi kan anak gak beli ya Lagi hemat buat Gabu Nah jadi Seperti itu Dan bagian belakangnya Kayak gini guys ya Jadi ada setengah Wajah si Gabu Jadi kalau digabungkan Nanti akan membentuk Mukanya si Gabu Apalagi kalau di Gacha Driver ya Langsung aja kita cobain kali ya Kita masukin guys ya Oh spesial Spesial loh Berarti disini Anda bisa masukin Sama kartu Nijigon aja ya Oke bentar Nih guys ya Berarti Anda bisa masukin Sama kartu Nijigon yang ini Extra dan spesial Sama aja Kayak sebelum berubah Jadi si Rainbow Gachart ya Oke Nih langsung aja ya Maaf kalau bagian belakangnya Jadi agak gak nyambung nih guys ya Tapi kira-kira Kalau kita pasangkan Dengan kartu yang Gabu Ya sama aja sih hasilnya Ya udah suaranya juga Seperti itu guys Oke Keren juga ya Nih kalau kalian lihat ya Mukanya si Gabu yang setengah ini Mantap Oke guys Jadi itu dia reviewnya ya Buat DX Pancing Gami Gochizo And Double Rider Kick Raido Kemi Trading Card Jadi ingat ya DX Hansen Belt Gabu itu Baru rilis Akhir bulan ini 31 Agustus 2024 Di Jepang Di Jepang Ya Jadi masuk lagi ke Indonesia Harus nunggu beberapa hari Bahkan 1-2 minggu lagi Paling lama ya Dan Karena Anda udah pasti ngambil set Yang paling tinggi Tolong Kesabarannya Sedikit Pastinya ya Karena pasti gak gampang Dapetnya Yang banyak dijual di pasaran Pasti yang reguler aja ya Sama yang set yang biasa ya Dan Anda belinya juga ya Masih pake duit sendiri ya No sponsor-sponsor No endorse ya Diliran nge-review yang reguler Tapi cepet Nanti di komen Loh katanya yang set gan Jadi tolong banget lah Bagian itu pengertiannya ya Terima kasih banyak Inilah dia Review pertama Anda di Linic Hammer Rider Gabu Jadi ditunggu untuk Gochizo lainnya Yang menyusul ya Jadi siap-siap Kamu temen-temen lainnya Nyusul ya Bersamaan juga Dengan si Hansen Belt Gabunya Thank you guys Kasih tau aja Pendapat kalian Gimana soal Gochizo ini Di kolom komentar bawah Tiga sekali lagi Temen-temen jangan lupa Like, share, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax